Intro Selamat pagi, selamat bertemu dalam Sapaan dan Rendungan Pagi GKI Salat 3 Hari ini Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Bersama saya Pendeta Soni Christian Toro Mari kita semua sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan Kita terlebih dulu berdoa Mari kita berdoa Puci syukur dan terima kasih ya Tuhan Karena engkau memberikan kepada kami hari yang baru Dan kekuatan yang baru pada saat ini ya Bapak Sebelum kami menjalani segala aktivitas kami pada hari ini Kami ingin lebih dulu membaca dan merenungkan sabda Tuhan Mampukan kami Bapak untuk tidak hanya sekadar Menjadi pendengar-pendengar firman yang baik Yang mengetahui isi firmanmu Tetapi yang juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik Terima kasih Bapak Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saya akan membacakan Injil Lukas Pasal 12 Ayat yang ke-13 sampai ke-21 Lukas Pasal 12 Ayat 13 sampai ke-21 Yang berbunyi demikian Orang kaya yang bodoh Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus Guru katakanlah kepada saudaraku Supaya ia berbagi warisan dengan aku Tetapi Yesus berkata kepadanya Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim Atau pengantara atas kamu Katanya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya Ada seorang kaya Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya Ia bertanya dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Sebab aku tidak mempunyai tempat Dimana aku dapat menyimpan hasil tanahku Lalu katanya Inilah yang akan aku perbuat Aku akan merombak lumbung-lumbungku Dan aku akan mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan Untuk siapakah itu nanti Demikianlah jadinya dengan orang Yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah Demikianlah pemberitaan firman Tuhan Yang berbahagia adalah kita semua Yang membaca dan mendengar firman Tuhan Menyimpan di dalam hatinya Dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari Haleluya Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saat ini rame dibicarakan Tentang satu kenyataan bahwa Orang beragama tapi seolah tidak bertuhan Atau tidak mengenal Tuhannya Beragama tapi tidak bertuhan Jadi seolah agama menggantikan Tuhan Orang seperti menyembah agama tetapi tidak menyembah Tuhan Kalau di Alkitab Kita sering mendengar bahwa Tuhan dilawankan dengan mamon Apakah engkau menyembah Tuhan Ataukah menyembah mamon Apa itu mamon Mamon bukanlah oknum ribadi yang setara dengan Tuhan Melainkan letak hati dan cara pandang kita Terhadap harta yang kita anggap dapat menjamin kenyamanan jiwa Nah ada dua cara pandang Yang menjadikan mamon itu sebagai Tuhan atau ilah dalam hidup kita Pertama kita menjadikan mamon sebagai Tuhan dan ilah kita Karena kita percaya mamon bisa menjadi rumah Bagi jiwa bagi raga dan bagi roh kita Mamon itu artinya adalah rumah harta benda Maka kemudian Yesus memberikan perumpamaan orang kaya yang hartanya banyak Berlimpah-limpah ingin membangun rumah harta bagi ketenangan jiwanya Dia katakan aku akan merombak lumbung-lumbungku Aku akan mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya Segala gandum dan barang-barangku Lalu sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah Makanlah Minumlah Dan bersenang-senanglah Orang tersebut menjadikan harta Sebagai mamon Artinya menjadi rumah dan Tuhan bagi jiwanya Tapi kita lihat juga yang kedua Apakah kita juga melihat Tuhan Allah kita Hanya sebagai rumah harta benda Sebagai sumber kekayaan yang bisa diakses untuk kebesaran dan kenyamanan diri sendiri Kalau itu yang terjadi maka kita disini Telah mengubah Allah kita menjadi mamon Ajaran Yesus tentang rumah Bapak di sorga Kita ubah menjadi rumah harta di bumi Allah kita sembah dan kita puja Hanya untuk memenuhi keserakahan jiwa kita Jadi waspadalah terhadap cara pandang yang menjadikan mamon sebagai ilah atau cara beriman yang menjadikan Allah sebagai mamon Dua-duanya hal yang salah Para penyembah mamon Bisa jadi adalah orang yang dengan terang-terangan mengatakan Ya Duitlah Allah ku Uang itu Allah ku Hidup hanya untuk uang Tapi bisa juga ada orang yang kelihatannya saleh dan rohani Tapi orientasinya adalah menjadikan Allah sebagai rumah harta benda Menjual nama Allah untuk mendapatkan keuntungan dan keserakahan jiwanya Maka kita perlu terus berjaga Supaya kita bukan menjadikan uang harta sebagai mamon yang kita sembah Tapi juga jangan mengubah Allah menjadi sosok seperti mamon Dengan yang kita jadikan sebagai rumah harta benda kita Tuhan berkati Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firmanmu Biarlah kami tidak menyembah mamon Tapi kami juga tidak menjadikan engkau Tuhan sebagai mamon Karena kami hanya menjadikan engkau sebagai rumah harta benda kami Sumber segala kekayaan kami Tapi engkau adalah Tuhan Allah yang mulia Allah yang kudus Sumber segala sumber kebaikan Sumber kasih Sumber rahmat Biarlah kami menjadikan Biarlah kami menyembah Allah secara benar Kita hari ini boleh menjalani hari-hari kita dengan baik Kita boleh bekerja dan berkarya Bukan sekadar untuk mencari uang Tetapi kita bekerja juga untuk memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi sesama kita Mari kita Mari kita menyembah Tuhan dengan benar Bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan Sumber segala kasih Sumber segala berkat Dan jangan jadikan Tuhan hanya sebagai tempat atau rumah untuk kita mendapatkan harta benda saja Sebagai rumah harta benda saja Akhirnya Tuhan menolong kita Amin Sumber segala